Alasannya karena kader kami memasang bendera di sekitar perkampungan yang disitu tinggal Pembangunan, namanya Mas C.S. Alasannya karena kader kami memasang bendera di sekitar perkampungan yang disitu tinggal Pembangunan, kami sudah selaku ketua DPC BDI Perjuangan Kota Semarang melaporkan pertama kepada Mas Bambang Uriantoro, selaku ketua BDI Perjuangan Jawa Tengah, dan Pak Sekjen, Mas Hastau, bagaimana sikap dan langkah terhadap situasi yang berkembang tadi malam. Dan perintah dari Pak Sekjen pagi hari ini, pertama kami diminta untuk meredam emosi kawan-kawan supaya di Semarang itu tidak terjadi sebuah pertikaian yang keras antara dua partai ini, kami, partai kami dan Kelinda. Yang kedua Pak Sekjen juga sudah menyampaikan pada kami untuk melaporkan persoalan ini ke ranah hukum, jadi kami akan segera laksanakan, segera setelah acara ini kita lakukan dua perintah Pak Sekjen itu, meredam emosi kawan-kawan dan juga melaporkan kasus ini ke polisnya. Ya ini saya tangkapi dulu bahwa ini masa yang sangat penting untuk menunjukkan kualitas demokrasi kita yang berkeadaban, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi yang tidak boleh mengedepankan suatu emosi, apalagi memaksakan kehendak. Jadi hal yang sederhana melempar handphone saja itu tidak diizinkan di dalam alam demokrasi yang baik, apalagi melakukan suatu tindak kekerasan. Karena itulah kami sangat menyesalkan terhadap suatu tindakan, tindakan arogansi, apalagi menggunakan intimidasi, menggunakan kekerasan, itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita. Karena itulah kami langsung memerintahkan untuk tidak boleh ada melakukan suatu hal yang sifatnya justru semakin buruk. Kita harus membangun kondusivitas di dalam alam demokrasi kita yang berkebudayaan. Sehingga langkah menempuh proses hukum itu merupakan hal yang sangat positif. Dalam politik itu akal sehat harus dikedepankan, dalam politik itu senyum harus dikedepankan. Sehingga apa yang dapatnya Pak Andy, kami memberikan dukungan sepenuhnya. Alasannya apa? Alasan pemukulan? Alasannya karena kader kami memasang kendera di sekitar perkampungan yang di situ tinggal, di luar-luar, di luar-luar, namanya Mas CS. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!